Intro Komite Madrasah Sanuwiah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah mengadakan rapat koordinasi pihak Madrasah dan Kepengurusan Komite Rabu 18 November 2020 Dipimpin langsung oleh Kepengurusan Komite beserta Kepala MTSN 2 Hulu Sungai Tengah didampingi Wakamat Humas dan Bendahara Rapat komite ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya Ketua Komite MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Kiai Haji Muhammad Mukhtar beberapa waktu lalu dan memilih bakal calon Ketua Komite Madrasah yang baru Selain itu, dibahas tentang pelaksanaan program Komite Tahun 2020 serta laporan pihak Madrasah berkaitan program yang sudah dan akan dilaksanakan Ditemui usai rapat, Kepala MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Haji Syaiful Rahmani memaparkan hasil rapat komite yang memutuskan Kiai Haji Muhammad Anwar menjadi Ketua Komite MTSN 2 Hulu Sungai Tengah yang baru Sebelumnya, beliau menyebabat sebagai Wakil Ketua Komite Kepala Madrasah juga mengungkapkan 70% program Komite Madrasah sudah terlaksana dan sisanya akan dilaksanakan program-program yang dirasa penting dalam kondisi saat ini Perkaitan rapat koordinasi ini diagendakan ada dua kegiatan yakni tentang membicarakan kepengurusan Komite Madrasah dan yang kedua adalah berkenaan dengan laporan pelaksanaan program Komite Madrasah Dalam kegiatan rapat pada hari ini tadi, Alhamdulillah sudah diambil keputusan Pertama, berkaitan dengan kepengurusan Komite Madrasah di MTSN 2 Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya menjabat Ketua Komite Madrasah Pak Kiai Haji Mukhtar Dahlan karena beliau meninggal dunia maka dari Wakil Ketua Komite Madrasah langsung di menjabat sebagai Ketua Komite Madrasah yakni Kiai Haji Muhammad Anwar Dari hasil keputusan rapat pada hari ini juga diputuskan bahwa dana yang masih menjadi saldo itu akan dilaksanakan dengan program-program yang sudah terprogram di Komite Madrasah dan juga ada yang tambahan dari program yang mana ada beberapa program yang tidak bisa dijalankan karena situasi dan kondisi saat ini sehingga ada program lain yang juga sangat penting sehingga itulah yang akan dilaksanakan diantaranya itu adalah penambahan pagar belakang dan pintu gepuranya Dari Barabai, Humas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan